Pelatih Guatemala beri saran 5 pemain Timnas U20 Indonesia yang ditandainya. Pelatih Guatemala, Rafael Laredo Silva secara tak langsung telah memberikan saran kepada para pemain Timnas U20 Indonesia yang telah dilawannya. Pertandingan Timnas U20 Indonesia vs Guatemala berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Hasilnya, Guatemala berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Timnas U20 Indonesia dalam laga uji coba bertajuk turnamen mini tersebut. Gol kemenangan Guatemala ditorehkan oleh Jorge Abelardo Solorzano dari tengah lapangan pada menit ke-22. Seusai pertandingan, Rafael Laredo Silva merasa bahwa Garuda Nusantara merupakan lawan terberat yang dihadapi Guatemala dalam mini turnamen ini. Laga melawan Indonesia menjadi yang terberat bagi kami, kata Rafael Laredo Silva dalam konferensi persusai laga, Selasa, tanggal 21 Februari 2023. Pada mini turnamen ini, pasukan Rafael Laredo mencatatkan kemenangan sempurna. Sebelum mengalahkan Indonesia, Guatemala membungkam Selandia Baru dan Fiji dengan skor identik 3-1. Setelah merampungkan mini turnamen dengan sempurna, ia merasa bahwa Sintai Yong selaku pelatih tim Tuan Rumah Indonesia memiliki skuad yang bagus. Dari skuad bagus tersebut, ada pun lima diantaranya ditandai oleh Rafael Laredo. Ada pun kelima pemain yang dimaksud ialah Hugo Samir, Rabani Tasnim Sidik, Arhan Fikri, Reza Aditya Nugraha, dan Zanadin Faris. Nomor 10, Hugo Gomez, 28, Rabani, 8 Arhan, 7, Reza Aditya, 6, Zanadin, kata Rafael Laredo Silva. Mereka adalah pemain bagus, tegas pelatih berusia 65 tahun asal Meksiko itu. Tak hanya memberikan pujian, pelatih Guatemala pun memberikan saran kepada para pemain Indonesia. Laredo mengakui bahwa timnas U20 Indonesia memiliki kualitas pemain-pemain muda berbakat sama seperti timnya. Dengan beberapa laga uji coba seperti ini, para pemain muda dari timnya dan Indonesia dinilai dapat berkembang menjadi aset pemain bagus untuk masa depan. Indonesia juga adalah tim yang bagus, puji Rafael Laredo Silva. Namun, kami memang membutuhkan laga-laga seperti ini untuk memberikan pengalaman kepada para pemain, jelasnya. Ada pun selain karena skuad Indonesia bagus, Laredo merasa laga melawan Indonesia menjadi yang tersulit karena timnya terpaksa bermain dengan 10 orang pemain. Guatemala harus bermain bincang setelah Garcia Ramirez diganjar kartu kuning kedua alias merah oleh Wasit Torik Al-Katiri karena melanggar hoki carakan. Laga melawan Indonesia berat, apalagi kami kehilangan satu pemain, Garcia Ramirez, dalam pertandingan ini karena cedera. Hasil tersebut membawa Guatemala menyapu bersih tiga laga uji coba dalam mini turnamen ini dengan kemenangan. Sementara timnas U20 Indonesia menderita dua kekalahan dan hanya sekali menang. Sebelumnya, Garuda Nusantara meraih kemenangan 4-0 atas Fiji di Laga Pembuka. Setelah itu, pasukan STY kalah tipis 1-2 dari Selandia Baru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!